Salam para kesatria, apakah ada yang mempunyai nama Baptis Olga? Bukan Olga Syahputra ya, tapi Santa Olga dari Kiev. Awalnya dia dikenal sebagai seorang ratu pendendam yang kejam, namun akhirnya berubah menjadi penganut Kristen yang saleh, bahkan dijuluki setara dengan para rasul. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas bersama. Nama Olga merupakan bentuk lain dari nama Helga atau Helena, yang berarti bijaksana. Menurut Encykopedia Britannica, Santa Olga merupakan seorang putri atau ratu pertama yang tercatat dalam sejarah Kepangeranan Kievan Rus. Wilayah Kepangeranan Kievan Rus sekarang meliputi Ukraina, Rusia, dan Belarusia. Dan dari faktor kesamaan sejarah inilah yang menjadikan salah satu dasar bagi Rusia dalam menganeksasi Ukraina saat ini. Saya pernah membahasnya secara khusus di video ini. Kembali lagi ya ke kisah Santa Olga. Tidak banyak yang diketahui tentang masa muda Santa Olga. Sebagian ahli sejarah berhipotesis, beliau merupakan keturunan bangsa Viking. Ya, jangan salah lho. Bangsa Viking itu tidak hanya menjelajah lautan. Mereka itu bahkan melayari sungai-sungai di pedalaman Eropa. Santa Olga lahir di kota Pleskov yang sekarang dikenal dengan nama Peskov di Rusia. Menurut Alexei Karpov, seorang serawan Rusia, sebelum berumur 15 tahun, putri Olga menikah dengan Pangeran Igor yang pertama, anak dari Pangeran Rurik yang mendirikan dinasti Kievan Rus. Mereka kemudian dikaruniai satu anak laki-laki bernama Sviatoslav. Masalah mulai muncul saat suku Dreflian berhenti membayar upeti. Pangeran Igor bersama pasukannya kemudian mengepung Iskorosten, ibu kota Dreflian. Melihat pasukan Kievan Rus yang sangat banyak, akhirnya suku Dreflian kembali membayarkan upeti. Namun saat perjalanan pulang, Pangeran Igor merasa upeti yang dibayarkan terlalu sedikit. Kemudian dia dengan sebagian pengawalnya kembali ke Iskorosten untuk menagi upeti tambahan. Sialnya, melihat sang pangeran yang hanya dikawal oleh sedikit pasukan, suku Dreflian kemudian menangkapnya dan kemudian mengeksekusi mati. Karena anaknya masih terlalu kecil, yaitu berumur 3 tahun, maka Putri Olga kemudian menjadi wali negeri memerintah sementara sampai anaknya dewasa. Beberapa hari setelah kematian pangeran Igor, serombongan utusan suku Dreflian datang dan memaksa Putri Olga untuk menikahi pangeran mereka, yaitu pangeran Mal. Putri Olga melihat hal ini sebagai kesempatannya untuk membalas jendam. Dia kemudian meminta rombongan itu untuk kembali ke kapal mereka agar dia dapat mempersiapkan pesta dan besok pagi mereka akan dicemput lagi dengan cara ditandu di atas kapal mereka. Merasa di atas angin, mereka pun setuju. Esok harinya apa yang dikatakan oleh Putri Olga benar-benar dilakukan. Para prajurit Kierfanbrus mengangkat perahu para ulusan Dreflian dan membawanya ke hadapan Putri Olga. Namun tidak disambung dengan pesta. Rombongan tadi dikubur hidup-hidup ke dalam lubang yang digali semalaman. Selanjutnya, Putri Olga mengirimkan surat kepada suku Dreflian untuk mengirimkan para pejabat agar dapat mengatur pesta pernikahan. Nah, karena mereka itu tidak tahu apa yang terjadi pada rombongan sebelumnya, maka para pejabat Dreflian pun datang ke ibu kota. Sampai di sana, mereka kemudian diminta untuk mandi terlebih dahulu agar lebih segar dan bersih sebelum pertemuan dengan Putri Olga. Nah, saat mereka mandi, pondok mandi mereka itu kemudian dibakar atas perintah Putri Olga. Tidak berhenti sampai di sana, Putri Olga kemudian mengirimkan surat untuk meminta med, yaitu sejenis minuman keras dalam rangka melakukan pesta perkabungan terakhir di atas makam suaminya. Suku Dreflian kemudian mengirimkan pesanan tersebut dan mereka melihat Putri Olga bersama para pelayannya menangis di atas makam pangeran Igor. Kemudian mereka melanjutkannya dengan pesta sampai mabuk. Saat mabuk, seluruh pasukan Dreflian kemudian dihabisi oleh para prajurit Kievan Rus. Sisa pasukan yang selamat kemudian markan diri, tapi Putri Olga mengejar mereka dan mengepung kota Iskorosten. Satu tahun selagi kepung, suku Dreflian belum menunjukkan tanda menyerah. Kemudian Putri Olga menawarkan perdamaian dengan cara meminta upeti. Upetinya sangat mudah kok, yaitu hanya tiga burung merpati dan tiga burung pipit dari setiap rumah. Mengetahui upetinya sangat mudah, dengan senang hati para peluduk Iskorosten memenuhinya. Mereka tidak menyadari kecerdikan Putri Olga. Burung merpati tadi, kemudian kakinya diikat dengan bari api dan dilepaskan kembali. Kita tahu kan kalau burung merpati itu punya kebiasaan untuk pulang kembali ke rumahnya. Tentu hal ini menjadi bumerang, karena rumah saat itu kan atapnya terbuat dari jerami. Burung merpati yang membawa bari api itu lantas menghancurkan atau membakar dari rumah-rumah tersebut. Nah, kota Iskorosten kemudian berubah menjadi lautan api. Putri Olga merasa puas, kematian suaminya sudah terbayar. Sebelum kita lanjutkan dengan kisah pertobatan Putri Olga, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Setelah bersiwa belas dendamnya usai, sekitar tahun 1950-an, Putri Olga berkunjung ke Konstantinopel, mengunjungi kaisar Konstantinus ke-7, Corpiro Genitus. Ada dua versi kejadian yang terjadi di seputar kisah Santa Olga di Konstantinopel. Yang pertama adalah Santa Olga ini sebenarnya sudah dibaptis dan menjadi Kristen saat berada di Kiev. Jadi sudah ada misionaris yang datang ke Kiev, kemudian dia tertarik. Tujuannya ke Konstantinopel adalah memohon agar sang kaisar dan batrik Konstantinopel dapat mengirimkan uskup ke Kiev. Sayangnya usahanya tidak berhasil. Meskipun saat pulang sang putri diberi hadiah yang berlimpah oleh kaisar. Versi yang kedua adalah Putri Olga saat itu masih kafir, kemudian berkunjung ke Konstantinopel. Kedatangannya itu memikat perhatian sang kaisar. Terlebih, sang kaisar melihat jika pernikahan ini nanti berhasil dapat dilaksanakan, maka dia tidak perlu susah payah menaklukkan Kiev. Jadi ada pernikahan politik. Nah, Putri Olga yang berusaha menghindar dari usaha pernikahan tersebut kemudian memutuskan untuk dibaptis dan meminta sang kaisar untuk menjadi orang tua baptisnya. Mengapa? Karena ada larangan orang tua baptis menikahi anak baptisnya. Jadi Putri Olga ini sangat cerdik ya. Dia menghindari bagaimana caranya agar tidak dapat dijebak oleh sang kaisar. Namun, kisah kedua ini agaknya dilakukan karena kaisar Konstantinus ketujuh saat itu sebenarnya sudah menikah dan memiliki permesuri yaitu Ratu Helena Lekapena. Sekembalanya dari Konstantinopel, Putri Olga berubah menjadi orang Kristen yang sangat taat. Sayangnya, ketahatan Putri Olga tidak diikuti dengan bertobatnya sang putra. Pangeran Sviatoslav tetap bertahan dengan kepercayaan lamanya. Meskipun sang pangeran tidak berhasil ditobatkan, Putri Olga berhasil meyakinkan putranya itu agar tidak melarang agama Kristen. Putri Olga kemudian membangun banyak gereja, meskipun juga kurang berhasil meyakinkan rakyatnya memeluk agama Kristen. Beliau juga sempat berhubungan dengan gereja kandek Roma dalam usahanya untuk mendapatkan uskup. Namun, usahanya juga kurang berhasil. Titik balik dari usahanya adalah dibaptisnya sang cucu, yaitu pangeran Vladimir. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sang nenek. Karena selama pangeran Sviatoslav pergi berperang, anak-anaknya itu diasuh oleh ibunya, Putri Olga. Tentu hal ini menjadi kesempatan baik baginya untuk mengenalkan Injil kepada cucu-cucunya. Meskipun proses penerimaan pangeran Vladimir menjadi Kristen sangat panjang. Akhirnya, pangeran Vladimir dibaptis di Konstantinopel setelah sang nenek meninggal. Sekembalinya di Konstantinopel, dia kemudian menghancurkan monumen-monumen pagan dan membaptis masal penduduk Kiev. Dari usaha-usaha penyebaran agama Kristen ini, Putri Olga dan sang cucu, yaitu pangeran Kiev, kemudian dikanonisasi atau digelari Santo-Santa yang setara dengan para rasul di Gereja Ortodoks Timur. Pesta Peringatan Santa Olga diperingati setiap tanggal 11 Juli oleh Gereja Ortodoks Timur, Gereja Katolik Timur, terutama yang ada di Ukraina, dan sebagian gereja protestan. Kisahnya cukup menarik, kan? Dapat kita lihat jika Santa Olga ini cukup cakep dalam bidang politik. Bagaimana menurut kalian? Apa yang dapat menjadi inspirasi dari kisah Santa Olga ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam Terima kasih sudah menonton!